Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Diantara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضلنا ومن يظلم فلا هده أش collo لا إله إلى الله وأناه لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله الكريم الله صلِّ وصلِّم على نبينا محمد Wa ala alihi wa ashabihi Jum'ai Amba-ba Rabbi Syafi Sadari Wa Yisidli Amri Wa ala al-uqdatan milisani Ya Qahu Qawli Segera puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam Kepada Rasulullah Kepada keluarga Dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak Ibu Ya Allah muliakan Di pertemuan yang lalu Kita sedang Membahas tentang Salah satu fatidah Beriman pada Malaikat Iaitu Menimbulkan rasa syukur Kepada Allah Kerana Allah Dengan rahman Dan rahimnya Telah menugaskan malaikat Untuk Memohon ampun Kepada manusia Jadi malaikat ini Tidak memohon ampun Kepada dirinya Kerana mereka Tidak ada Catatan nafsu Sehingga tidak Menyebabkan dosa Tapi malaikat Menyebabkan risan Dengan memohon ampun Kepada manusia Jadi kita Selain daripada Memohon ampun Untuk diri kita sendiri Ternyata Ada makhluk Allah yang lain Yang menyebukkan diri Memohon Mohon ampun Untuk Manusia Dan ini Tidak akan terjadi Kecuali Dengan izin Dan rahman Allah Subhanahu Jadi kita Sudah jelaskan Bahawa Sebagai Pendukung Bahawa malaikat Memohon ampun Untuk kita Ada Golongan Golongan Orang Yang Didoakan Dan Dimohon ampun Oleh Malaikat Di antaranya Yang sudah kita Jelaskan Iaitu Malaikat Memohon ampun Kepada orang-orang Yang Senantiasa Bertawbah Dan Istiqamah Dalam Tawbahnya Kita sudah Bacakan Ayat dan Hadisnya Kemudian Malaikat Memohon ampun Kepada Orang-orang Yang selalu Menegakkan Salat Subuh Dan Asar Berjamaah Lalu Kita juga Sudah menjelaskan Yang terakhir Bahawa Malaikat Memohon ampun Kepada Orang-orang Yang Menunggu Di dalam Masjid Dari Satu Waktu Salat Ke Waktu Salat Yang lain Dalam Keadaan Suci Artinya Dia duduk Dalam Masjid Menunggu Isya Contohnya Dalam Keadaan Masih Suci Artinya Ada Wuduknya Itu Dimohon Ampun Oleh Malaikat Baik Kita lanjut Sebagai Bukti Pendukung Lainnya Untuk Menguatkan Rasa Syukur Kita Kepada Allah Berikutnya Malaikat Juga Mendoakan Ampunan Kepada Orang-orang Yang Tidur Dalam Kondisi Suci Dari Hadis Ibn Umar Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata Man Bata Tahirah Barang syafa Yang Tidur Dalam Kedaan Bersuci Jadi Maksudnya Bersuci Ini Dia Beruduk Maka Salah Satu Sunnah Yang Harus Dijaga Iaitu Ketika Mau Tidur Uduk Lebih Dahulu Jangan Tidur Dalam Keadaan Tidak Dalam Keadaan Suci Oh Kalau Tidur Setelah Aisyah Sudah Ada Wuduk Waktu Aisyah Boleh Namun Lebih Utama Beruduk Kembali Khusus Untuk Tidur Kerana Aisyah Mengatakan Rasulullah Ketika Menuju Kepembaringannya Selalu Beliau Beruduk Jadi Ada Wuduk Memang Untuk Tidur Nanti Ada Pertanyaan Dan Banyak Sudah Yang Bertanya Apakah Wuduk Itu Kalau Bersentuhan Lagi Dengan Suami Atau Bersentuhan Lagi Dengan Isteri Apakah Wuduk Batal Seperti Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i Ketika Wuduk Untuk Salat Bapak Ibu Perlu Dimengerti Yang Dibicarakan Masalah Batal Wuduk Itu Hanya Dalam Urusan Berwuduk Untuk Salat Baik Salat Wajib Maupun Salat Sunnah Itu Pun Terjadi Perbedaan Pandangan Dalam Masalah Itu Mazhab Hanafi Dan Malik Mengatakan Tidak Batal Mutlaqan Tidak Batal Sama Sekali Karena Dalam Pandangan Mereka Yang Dimaksud Dengan Bersentuhan Dengan Perempuan Dalam Kalimat Itu Artinya Adalah Berhubungan Suami Isteri Jadi Kalau Tidak Terjadi Hubungan Suami Isteri Maka Tidak Batal Wuduk Kalau Hanya Bersentuhan Kulit Dengan Kulit Tidak Batal Wuduk Ditambah Dengan Dalil Bahawa Rasulullah Pernah Mencium Isterinya Setelah Berwuduk Dan Tidak Lagi Mengulang Wuduk Itu Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Tidak Batal Sama Sekali Kecuali Berhubungan Suami Isteri Setelah Wuduk Baru Batal Dalam Pandangan Mazhab Hanbali Baru Batal Ketika Ketika Bersentuhan Diiringi Dengan Syahwat Kalau Tidak Diiringi Dengan Syahwat Tidak Batal Jadi Kuncinya Ada Pada Syahwat Atau Tidak Mazhab Syafi'i Berjitihat Batal Wuduk Batal Wuduk Karena Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i Kalimat Lamastum Di sisi Orang Arab Itu Bukan Bermaksud Hanya Berhubungan Suami Isteri Tapi Bersentuhan Kulit Dengan Kulit Pun Sudah Disebut Lamasa Jadi Pada Kalimat Lamasa Itu Saja Terjadi Jetihan Itu Salah Satu Yang Menyebabkan Terjadi Perbedaan Pandangan Atau Khilafiyah Jadi Sekarang Berwuduk Untuk Tidur Apakah Batal Kalau Kita Bilang Batal Maka Otomatis Yang akan Terjadi Sudah Bisa Ditebak Isteri Habis Wuduk Tidak Mau Disentuh Oleh Suaminya Begitu Suami Mau Menyentuh Kata Isteri Sudah Wuduk Yang Macam-macam Kedih Belah Dih Suruh Tidur Suami Di bawah Supaya Tidak Batal Wuduk Sampai Pagi Pasti Itu Yang Terjadi Malam Dua Dua Malam Sunnah Ini Dilakukan Malam Ketiga Bercerai Jadi Apa Ini Ceritanya Di sini Perlu Dipahami Wuduk Untuk Tidur Itu Bukan Wuduk Untuk Salat Nabi Hanya Suruh Berwuduk Sebelum Tidur Tidak Ada Pandangan Yang Mengatakan Harus Jaga Wuduk Itu Sampai Tidak Boleh Disentuh Tidak Ada Malah Sunnahnya Bersentuh Sentuhan Sunnahnya Begitu Yang Penting Sudah Bersuci Di Waktu Mau Tidur Apa Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Tidur Dalam Bersuci Maksudnya Bersuci Lebih Dahulu Maka Malaikat Berada Di Dalam Pakaiannya Dan Orang Itu Tidak Akan Bangun Di Pagi Hari Kecuali Dia Pasti Didoakan Oleh Malaikat Apa Apa Doanya Allahumma Ufir Li'abdika Fulan Fa Innahu Bata Tahiran Ya Allah Ampunkanlah Dosa Fulan Kerana Kerana Dia Ampunkan Allah Allah Bayangkan Bagaimana Cintanya Malaikat Kepada Kita Dan Itu Adalah Izin Allah Subhanahu Wata'ala Maka Biasakanlah Berwuduk Sebelum Tidur Wuduknya Bagaimana Wuduk Seperti Untuk Solat Wuduk Untuk Solat Baik Berikutnya Hadis Berikutnya Menyebutkan Doa Malaikat Juga Dilantunkan Kepada Seseorang Yang Mendoakan Saudaranya Sesama Mu'min Maka Malaikat Pun Mendoakan Orang Yang Berdoa Itu Jadi Ketika Kita Mendoakan Sesama Mu'min Apalagi Dalam Kadaan Orang Yang Kita Doakan Tidak Tahu Sedang Kita Doakan Kita Menyebut Nama Seseorang Kita Doakan Maka Malaikat Pun Mendoakan Orang Orang Yang Mendoakan Saudaranya Dalam Kadaan Orang Itu Tidak Tahu Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Dari Abu Darda Radiyallahu Anhu Rasulullah Sallallahu Anhu Menyebutkan Da'watul Mar'il Muslim Li'akhihi Doanya Seorang Muslim Kepada Saudaranya Bidahril Ghaybi Dalam Kedahan Saudaranya Tidak Mengetahui Sedang Didoakan Mustajabatun Ainda Raksih Maka Doa Itu Akan Dikabulkan Ainda Raksihi Malakun Muakkal Dan Malaikat Yang Mendengarkan Doa Itu Akan Berkata Kullama Da'ali Akhihi Bikhair Ketika Malaikat Mendengarkan Kita Mendoakan Saudara Kita Sesama Mu'min Dia Tidak Tahu Namanya Disebut Maka Malaikat Menjawab Doa Kita Dengan Bahasa Semoga Doa Memakbul Ya Allah Perkenankanlah Dan Engkau Pun Kami Doakan Mendapatkan Kebaikan Yang Sama Hadis Ini Kita Doakan Orang Doa Itu Makbul Ternyata Ternyata Dapat Kebaikan Bukan Orang Yang Kita Doakan Saja Ternyata Doa Itu Balik Kembali Untuk Kebaikan Kita Di Sini Berarti Semakin Banyak Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Semakin Banyak Kebaikan Yang Datang Untuk Kita Bahkan Ada Hadis Lain Saya Tidak Hafal Matanya Secara Sempurna Yang Mendoakan Untuk Kaum Mu'minin Dan Mu'minat Jadi Dalam Doa Dia Menyebutkan Allahumma Uffir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Kita Sebutkan Hadis Itu Menyebutkan Setiap Kebaikan Dari Kepala Mu'minin Dan Mu'minat Yang Kita Doakan Dibalikan Oleh Allah Kepada Kita Bayangkan Mu'minin Dan Mu'minat Berapa Puluh Berapa Miliar Jumlahnya Di dunia Ini Kita Doakan Dengan Keikhlasan Kita Mohon Ya Allah Jagalah Mu'min Dan Mu'minat Di Palestine Di Bangladesh Di Ini Di Itu Contohnya Kita Berikan Itu Kalau Saya Sebutkan Negara Habis-habis Itu Yang Dimaksud Seluruh Kaum Mu'minin Masya Allah Nabi Mengatakan Seluruh Kebaikan Yang Diberikan Per Orang Kepada Mereka Akibat Doa Kepulkan Allah Lalu Dimasukkan Kedalam Catatan Amal Kebaikan Kita Kita Dapat Balik Dari Doa Itu Itu Dahsyatnya Mendoakan Orang Lain Dan Ini Malaikat Mengatakan Ya Allah Kabulkan Dan Semoga Engkau Mendapatkan Yang Sama Makanya Kita Hati-hati Ketika Mendoakan Keburukan Pada Orang Lain La Anak Lah Dia Hancurkanlah Hidupnya Macam Kita Doakan Maka Laanan Itu Kalau Tidak Layak Didapatkan Oleh Orang Yang Kita Doakan Kembali Kepada Kita Maka Kitalah Yang Terlaanan Itu Menjadi 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 Obat Bagi Orang Tuan Satu Penyakit Itu Biasanya Ada Saja Ujian Allah Beri Maka Selayaknya Orang Tua Kalau Pengen Anaknya Baik Jangan Jangan Nabi Nabi Ibrahim Kita Boleh Berusaha Sehebat Mungkin Tapi Kalau Tidak Berdoa Tetap Tidak Ada Jaminan Tapi Kita Tidak Berusaha Tapi Berdoa Walaupun Itu Menunjukkan Ada Sedikit Keputus Asaan Tidak Suka Berusaha Cuma Doa Doa Saja Tapi Itu Lebih Terjamin Nabi Ibrahim Tidak Sempat Mendidik Ismail Cuma Antara Ismail Ketempat Yang Tandus Bersama Istrinya Siti Hajar Lalu Balik Lagi Ketika Proses Penyembelian Lalu Balik Lagi Ketika Ismail Sudah Mekah Yang Disuruh Ganti Palang Pintu Istrinya Mengeluh Tentang Ismail Padahal Ismail Nabi Disuruh Ganti Palang Pintu Oleh Ibrahim Jadi Tidak Banyak Berjumpa Dengan Ismail Tapi Kerana Doanya Dikabulkan Allah Tanpa Tanpa Banyak Mendidik Tidak Pernah Ismail Dimasukkan Keteka SD Lalu Kemudian Masuk Pasantren 6 tahun Tidak Pernah Tapi Akhlaknya Masya Allah Halim Kata Ismail Ismail Itu Orang Yang Lembut Sekali Bijaksana Sekali Akibat Doa Makanya Kita Hari Ini Kadang-kadang Capek Sekolahkan Anak Di Tempat Favorit Ujung Ujung Dia Menghancurkan Hidup Kita Durhaka Maka Banyak Doa Angkat Tangan Banyak Banyak Untuk Allah Doakan Isteri Doakan Anak Yang Isteri Doakan Suami Begitu Seharusnya Hidup Sederhana Karena Allah Paling Suka Sama Orang Yang Menyerahkan Urusan Sawa Allah Tawakkal Itu Kunci Kasih Sayang Allah Jadi Sudah Serahkan Nama Allah Kita Kirim Anak Sampai Ke Basantren Jauh-jauh Di Jawa Tapi Doa Kita Tidak Pernah Kita Cuma Meyakinkan Aman Aman InsyaAllah Tenang Aja 6 tahun Basantren Pulang Lebih Parah Dia Daripada Yang Lain Akibat Apa Makanya Malaikat Benar-benar Menyayangi Benar-benar Mendoakan Orang Yang Suka Mendoakan Saudara Dalam Catatan Riwayat Disebutkan Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Hanbali Ketika Anaknya Abdullah Memberi Keterangan Tentang Ayahnya Kata Abdullah Anak Imam Hanbali Ayahku Mendoakan Imam Syafi'i 40 Tahun Tidak Berhenti Asal Berdoa Selalu Dia Sebut Ya Allah Ampunkanlah Sayangilah Muhammad Bin Idris Syafi'i Didoakan 40 Tahun Oleh Imam Hanbali 40 Atau 30 Tahun Dalam Menakib Itu Disebutkan Dan Itu Ditulis Dalam Banyak Kitab Seorang Murid Mendoakan Gurunya MasyaAllah Dan Kenapa Imam Ahmad Bin Hanbal Mendapatkan Kemuliaan Di Dunia Menjadi Imam Mazhab Yang Sangat Disegani Ilmunya Karena Juga Doa Dari Gurunya Imam Syafi'i pun Selalu Mendoakan Imam Ahmad Jadi Doa 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 Sangat Berpengaruh Ini Kunci Maka Janganlah Kita Kadang-kadang Sering Mendoakan Anak Yang Tidak Baik Walaupun Kadang-kadang Bukan Bentuknya Doa Tapi Mungkin Kita Sering Memaki Dia Jadi Waktu Dia pulang Terlambat Maghrib Kita Maki Dia Kita Katakannya Kenapa Telah pulang Daga Jin Kita Bilang Lagi Jin Ada Beberapa Malam Kita Bilang Lagi Jin Kerana Itu Lidah Orang Tua Basah Dengan Tidak Ada Penghalang Kalau Dia Doakan Anaknya Lama-lama Betul-betul Dia Bersifat Jin Maka Jangan Sering-sering Maka Kita Sudah Dengar Masyuhur Malah Cerita Yang Ditulis Tentang Imam Masil Haram Imam As-Sudais Yang Menceritakan Dirinya Didoakan Oleh Ibunya Ketika Kecil Ada Tamu Di Rumah Imam Sudais Masih Kecil Ambil Pasir Dari Luar Ditumpuk Di Atas Meja Tamu Sedangkan Ibunya Sedang Menyambut Tamu Meketung Di Dalam Hati Ibunya Masa Ambil Pasir Dari Luar Taruh Di Atas Meja Tamu Sedangkan Tamu Sedang Di Depan Tapi Karena Orang Terdijik Salih Dalam Kemarahannya Dia Mendoakan Keluar Tanya Keluar Semoga Engkau Menjadi Imam Di Masih Haram Sambil Begitu Dia Doakan Betul Betul Jadi Imam Masih Haram Cuba Lihat Makanya Bapak Kalau Mau Anak Jadi Imam Suruh Dia Tumpuk Pasir Ke Atas Meja Tamu Jangan Keluarkan Kalimat Kalimat Terkutuk Mengutuk Dia Ini Sederhana Tapi Kalau Dimakbulkan Allah Apalagi Pada Waktu Mustajabah Doa Waktu Asar Itu Dari Ba'ada Asar Sampai Maghrib Itu Jangan Main Dengan Dengan Kalimat Kalimat Yang Berbahaya Nak Pulang Lalu Kita Mulai Mencaci Maki Itu Jadi Terlebih Caci Maki Kita Jadi Walaupun Geram Sekali Cubit Cubit Terus Tapi Jangan Doakan Cubit Semoga Kamu Jadi Imam Di Masih Rahman Cubit Yang Kuat Tapi Jangan Doakan Macam-macam Itu Kunci Doa Malaikat Saja Senang Sekali Sama Orang Mendoakan Orang Nah Ini Salah Satu Keagungan Allah Yang Mengizinkan Malaikat Mendoakan Kita Berikutnya Bukti Berikutnya Malaikat Senantiasa Mendoakan Ampunan Kepada Mereka Yang Menjenguk Saudaranya Yang Yang Sakit Masya Allah Ini Salah Satu Kemuliaan Kita Jenguk Orang Sakit Cuma Sebentar Mana Mana Ada Lama Lama Kita Jenguk Orang Sakit Malah Dalam Adabnya Tidak Boleh Lama Kecuali Orang Sakit Itu Suka Dan Dia Minta Kita Untuk Berlama Lama Dia Bilang Jangan Pulang Saya Terasa Sembuh Kalau Kamu Tidak Pulang Dia Minta Itu Boleh Berlama Lama Tapi Kalau Dia Diam Saja Dia Ingin Serhat Pulang Jangan Lama Maghrib Datang Isya Pulang Alasannya Azan Isya Pulang Dan Tidak Wajib Membawa Amplok Tidak Wajib Kita Disuruh Jenguk Bukan Disuruh Bawa Amplok Namun Orang Yang Membawa Amplok Membawa Kuih Buah-buahan Roti Seling Ada Yang Bawa Seling Aja Enggak Roti Ada Yang Bawa Roti Aja Enggak Ada Seling Itu Semua Adalah Amalan Tambahan Berarti Tadi Berikan Dua Pahala Pahala Menjenguk Dan Pahala Bersedekah Cuma Anehnya Kita Kita Bawa ke Saudara Kita Yang Sakit Itu Waktu Dia Sakit Yang Dia Terasa Bibir Pahit Lidahnya Pahit Enggak Sanggup Makan Apa-apa Jeruk Enggak Dimakannya Semangka Enggak Dimakannya Busuk Di rumah Sakit Sendiri Roti Sedih Sudah Memang Berkulan 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 Berjamur Sudah Berjamur Sendiri Kita Bawa Waktu Orang Sakit Bawa Tapi Waktu Kita Sesama Yang Sehat Begini Enggak Pernah Kita Bawa Saya Tunggu Di rumah Enggak Ada Bapak Yang Bawa Satu Waktu Sakit Enggak Sanggup Makan Banyak Yang Bawa Tapi Enggak Bawa Masha'Allah Seharusnya Waktu Sehat Beginilah Bawa Ustaz Pulang Ini Kita Makan Mi Itu Saya Bawa Seharusnya Waktu Sehat Beginilah Kita Traktir Anak Bawa Traktir Isteri Bawa Jangan Waktu Isteri Sakit Pemehut Pajuh Pajuh Siapa Kata Isteri Itu Aneh Kita Bahagiakan Orang Sebelum Sakit Waktu Sakit Orang Makan Jangan Bawa Makan Bawa Amplok Itu Salah Satu Amalan Yang Berbeda Yang Disuruh Jenguk Apa Efeknya Dengan Menjenguk Itu Masya Allah Nabi Telah Mengatakan Banyak Hadis Tentang Kelebihan Orang Yang Menjenguk Orang Yang Sakit Di Antaranya Hadis Dari Abu Dawud Terimizi Dengan Rajat Yang Sahih Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dikatakan Oleh Ali Bin Abi Talib Rasulullah Berkata Ma Min Muslimin Ya Audu Musliman Kalau Ada Seorang Muslim Menjenguk Saudaranya Gaduatan Pada Pagi Hari Illa Salla Aleyhi Saba'una Alfa Malak Hatta Yumsi Kalau Dia datang Di pagi Hari Maka 70,000 Malaikat Mendoakan Orang Yang Datang Itu Yang Didoakan Orang Yang Menjenguk Orang Sakit Dapat Doa Sendiri Kalau Sabar Yang Didoakan Orang Menjenguk Kita Sihat Kita Pula Didoakan Oleh Malaikat Berapa Malaikat 70,000 Saba'una Alfa Malak Bukan 70 Malaikat Bukan 700 Bukan 7,000 70,000 Malaikat Kata Nabi Mendoakan Orang Yang Menjenguk Saudaranya Yang Sakit Sampai sore Sampai Maghrib Kalau Datang Pagi hari Kita Datang Habis Salat Subuh Kita Langsung Ke rumah Sakit Sebentar Sampai Maghrib Malaikat Tidak Putus Putus Mendoakan Kita Wain Adahu Asyiatan Kalau Dia Datang Di Malam Hari Atau Di Petang Hari Habis Maghrib Datang Pinsya Jumat Setengah Jam Lalu Kita Pulang Sama Malaikat 70,000 Mendoakannya Hatta Yusbih Sampai Subuh Kita Sudah Sudah Tertidur Malaikat Tidak Tidur Malaikat Mendoakan Kita Kita Sudah Tertidur Sudah 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 Kencing Berkali-kali Malaikat Masih 70,000 Masih Berkumpul Mendoakan Kita Gara-gara Tadi Maghrib Kita Menjenguk Saudara Kita Yang Sakit Masya Allah Ini kan Kemuliaan Betul Dan Orang Itu Ketika Berada Di rumah Sakit Berada Di rumah Orang Yang dia sedang berada di dalam kebun-kebun surga jadi pas kita injak anak tangga rumah sakit itu kita sedang menginjak taman-taman surga dan itu makna majazinya adalah kita akan masuk surga sama kakak Nabi mengatakan di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga kita waktu situ kan gak nampak taman surga, cuma ada hamparan musallah permadani hijau tapi itu maknanya yang menyempatkan diri ke situ insyaAllah akan berada di taman surga maka salah satu penyebab kita masuk surga yang banyak-banyak mengunjungi orang sakit dulu Nabi habis salat itu bertanya ke sahabat siapa yang hari ini telah mengunjungi saudaranya yang sakit Abu Bakar yang langsung pertama kalimah tunjuk tangan aku ya Rasulullah lalu terus Nabi bertanya siapa yang telah mengurusi saudaranya yang meninggal Abu Bakar lagi tunjuk tangan aku ya Rasulullah jadi amalan-amalan sosial ini itu salah satu pembuka pintu surga maka jangan jangan malas-malas ketika ada yang sakit ala maksahlah karena kebiasaan kita begini kita itu suka kunjung bagi orang yang bermanfaat bagi kita kalau bos kita sakit bos kita sakit pimpinan perusahaan sakit itu Masya Allah rumah sakit penuh sama pegawai-pegawai datang semuanya ramai sekali tapi kalau yang sakit security yang sakit cleaning service tidak ada yang datang karena tidak ada manfaat kalau yang bos didatangi dinampak-nampakin pun wajahnya ini saya pak ya ini saya datang di amplop tulis nama supaya tidak dimutasi supaya nanti dapat promosi begitu-begitu ini ini adalah niat buruk yang menyebabkan kita tidak dapat pahala ini seharusnya sesama kita jamaah masjid itu lebih cepat anggap begitu dapat kabar kulan sakit kalau Nabi dulu itu begitu lihat ada sahabat yang hilang nantinya tidak nampak itu langsung ditanya mana fulan dia kasih tahu sakit begitu dia kasih tahu sakit langsung pulang solat Nabi kunjung Nabi menyempatkan mengunjung orang sakit sampai Yahudi seorang anak Yahudi remaja Yahudi yang yang mengabdikan diri ke Nabi dia tidak memasuk Islam tapi dia mengabdikan diri kepada Nabi termasuk salah satu khadim Nabi anak Yahudi ini masih remaja ketika Nabi mendengar dia sakit Nabi datang ke rumahnya nah dari situ dalam hadis itu disebutkan Nabi lalu berkata kepada remaja Yahudi yang sakit ini aslim masuklah Islam karena Nabi khawatir itu menjadi sakit terakhir dia masuklah Islam kata Nabi lalu dia dia tidak berani jawab dia palingkan wajahnya ke ayahnya seakan-akan meminta persetujuan bagaimana ini Rasulullah telah meminta saya masuk Islam ayahnya jawab apa jawaban ayahnya ati' abal qasim ta'atlah nak kepada Muhammad abul qasim itu Muhammad ta'atlah nak kepada Muhammad begitu dibilang ta'at langsung anak itu mengucapkan ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah lalu rasulullah keluar dari rumah itu dan dia mengatakan ke sahabat yang ikut bersamanya segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka dalil ini menunjukkan boleh berkunjung ke rumah sakit walaupun dia non-muslim boleh syaratnya bukan kunjungan yang menyebabkan terhinanya agama kita jadi kadang-kadang ada orang yang menghinakan diri menghinakan diri seakan-akan Islam ini tunduk kepada agama yang lain kalau sudah ke level itu jangan datang jadi jangan datang kepada orang-orang non-muslim yang menganggap kalau kita datang mereka akan berkata lihat orang Islam ini akan datang kan hormat kita kan kalau sudah begitu jangan datang tapi kalau datang semoga mereka menyaksikan kemuliaan orang Islam lalu mereka tersentuh sampai masuk Islam datanglah kalau perlu ramai-ramai datang lalu kita kasih tahu masuklah Islam lalu dia melihat ke ayahnya lagi mungkin ayahnya mengatakan baik kata ayahnya berarti kita tidak berhasil berarti kita tidak berhasil tapi begitulah kebolehan itu bapak ibu yang Allah muliakan saking mulianya orang-orang yang mengunjung kurban sakit ini mengunjungi orang sakit sampai Allah dalam hadis kutsi pun berkata Allah berkata ketika aku sakit kata Allah ini dalam hadis kutsi ketika aku sakit di dunia kenapa engkau tidak mengunjungiku jadi ini pembicaraan antara Allah dengan hamba di akhirat nanti Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih Allah mengatakan Eza ketika aku sakit kata Allah kenapa engkau tidak kunjungi aku hamba ini heran lalu berkata bagaimana kami mengunjungimu ya Allah waantarabbul'alamin bukankah engkau Tuhan semesta alam maksudnya mana mungkin engkau sakit bagaimana kami bisa kunjung engkau di situ nanti dijelaskan kata Allah berikutnya ketika hambaku sakit di dunia engkau tidak datang padahal aku ada aku ada di tempat orang sakit itu maksudnya dengan datang ke rumah sakit atau datang ke orang sakit kita seperti ingin menjumpai Allah s.w.t karena Allah sedang menebarkan rahmatnya di tempat orang sakit maka datangilah didoakan malaikat didoakan malaikat ini kan dahsyat sekali 70 ribu bayangkan 40 ribu kita satu masjid berapa orang ini tidak sampai 500 sampai tidak sampai 500 contoh tidak jarang kan yang kita berkumpul berdoakan untuk satu orang sesama jawah saja paling paling yang kunjung 10 orang 20 orang yang datang semua mendoakan jarang tetapi malaikat mashaAllah 70 ribu mendoakan kita ini inilah keberadaan malaikat yang terakhir walaupun banyak sebenarnya doa-doa malaikat tapi tidak mungkin kita bahas seluruhnya nanti ada pada bab-bab masing-masing kemuliaan ini malaikat senantiasa memohon ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu Rasulullah SAW berkata berkata salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah berang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memberikan jalan atau membuka jalan menuju ke surga lalu disambung semua malaikat mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu jadi maksud mengepakkan sayap pertama malaikat memang punya sayap dikepakkan sayap maksudnya malaikat melindungi merahmati orang-orang yang menuntut ilmu lalu Nabi juga menegaskan lagi dan orang-orang menuntut ilmu mereka didoakan oleh siapa seluruh yang ada di langit dan di bumi sampai ikan paus yang ada di lautan mendoakan orang menuntut ilmu jadi penduduk langit mendoakan penuntut ilmu penduduk bumi mendoakan penuntut ilmu binatang pohon bunga buah-buahan semua mendoakan penuntut ilmu maka mulia sekali menuntut ilmu maka Allah pun mengatakan jangan jangan semua ikut berperang jangan semua ikut perang yang setengah tinggal tuntutlah ilmu karena ilmu itulah yang menyebabkan agama ini masih hidup sampai hari ini karena ilmu kita ini masih terus memegang sunnah dan syariat Allah karena berketerusan generasi orang mengajarkan ilmu bayangkan kalau ilmu itu mati kita tersesat hancurlah hidup kita menuju ke neraka makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ittaqillah fi hazihil baha'in al-mu'ajamah farqubuha waquluha salihah bertakwalah engkau kata Rasulullah dengan apa iaitu dengan binatang binatang ternak yang tidak bisa berbicara maksudnya takutlah engkau kepada Allah engkau siksa binatang ternak yang tidak bisa berbicara padahal mereka mendoakanmu jadi binatang itu yang kita lihat buat kambing segala macam itu itu semua mendoakan kita maka Rasulullah menyambung farqubuha waquluha salihah kendarailah baik-baik makanlah baik-baik jangan berbuat jahat pada binatang dan pohon-pohonan itu doa para malaikat untuk kita mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang selalu di dalam doanya para malaikat subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh